Hai sore ini saya memiliki sebuah televisi punya temen sendiri ini ya Hai televisi LG 32 enci dengan tipe 32 lb550 ya Nah kebetulan ini sudah rusak dan dikirim minta tidak diperbaiki ya sebagai seorang yang dianggap paham ya mau tidak mau harus mengerjakan teman-teman ya eh kita langsung saja melihat bagaimana dan seperti apa kerusakannya kita colokkan nah seperti ini indikator menyala dan layar pun wih untuk game gambar resternya dia ada cuma dia ketutup oleh tampilan layar yang bergetar dan bergaris untuk kerusakan televisi LED kerusakan seperti ini memang sering kali terjadi pada semua tipe karena memang untuk televisi LED memang ya rata-rata memang dia bermasalah pada kemampuan layar yang tak begitu bertahan lama teman-teman ya jadi silakan bagi yang suka opera operai TV namun sebaiknya bukan user ya kalau user sendiri memperbaiki tanpa memiliki keahlian dan tool kerja yang memadai saya kira jangan melakukan atau meniru ya karena video ini tidak diperuntukkan untuk yang tidak memahami ilmunya Nah kalau kerusakan layar itu kita memang tidak bisa berharap penuh ya artinya 50-50 lah kadang-kadang ada yang bisa diperbaiki atau tidak nah untuk kerusakan seperti ini Hai kalau dianalisa dari tampilan layar Hai sepertinya dia ada kerusakan pada bagian a timing control atau pada bagian layar lcd-nya yang 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 mengalami short panel di dalam gelas kaca sehingga dia menyebabkan tegangan tikon drop atau bisa jadi ini kerusakan pada kupingan mungkin barangkali dia menggunakan kupingan ada putus jalur dari tikon ke menuju ke kupingannya seperti itu jadi kita akan bongkar sama-sama dan kita plototi sama-sama seperti apa dan kita akan melakukan pengukuran-pengukuran sehingga bisa memastikan area mana yang mengalami kerusakan seperti itu let's go kita mulai sekarang kita akan melakukan pengukuran-pengukuran dulu pada bagian timeng kontrolnya VCC dia 19,9 normal untuk VGR dia cuma eh dia ukur 2,2,2 volt sampai 3 volt ya berarti ini sudah ada tanda-tanda masalah kemudian kita ukur VGH disini VGH dia normal 26,9 VDD 15 volt normal HVDD 7 volt normal VCC 3,3 normal WP 3 volt normal saya kira ini hanya ada indikasi di bagian VGL teman-teman ya dia drop naik turun ya seperti itu nah gejala seperti ini biasanya biasanya itu karena adanya panel shop ya bukan jalur putus menuju kupingan bukan tapi saya meyakini ini adalah adanya kerusakan di panel layar yang short sehingga menyebabkan tegangan beban yang menuju ke COF nya itu di anak dia 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 berat atau beban besar sehingga dia drop sekarang kita pastikan dengan melepas fleksibel yang menuju ke panel layar kita lakukan pengukuran kembali seperti ini seperti ini dan kita ukur kembali VGL lah dia normal 5 volt teman-teman ya 5 sampai 6 volt ya ini dia antang 5 volt disini untuk VGL nya dia VGL nya dia 27 volt jadi bisa di asumsikan bahwa kerusakan ini adanya kerusakan pada panel layar teman-teman ya jadi selanjutnya kita akan bongkar televisi ini layarnya ya kita akan bongkar dan kita akan periksa di bagian panel kacanya seperti itu nah setelah kita buka maka penampakan dalamannya seperti ini ya teman-teman untuk tipe 32 lb-550 mainboard dan tecon dan ini adalah ia menggunakan seperti ini ya jadi kalau saya lihat bahwa tipe ini dia tidak memiliki kupingan ya teman-teman ya jadi dia tidak memiliki kupingan pada tipe yang lain abu anda pada modul yang lain pada tipe yang ini kadang kita menemukan yang ada kupingan ya Nah setelah kita lihat seperti ini ini menggunakan single fleksibel dari teconnya ini ya kita lihat untuk fleksibel menuju ke cof dia masih bagus tidak ada terbakar karena tipe-tipe seperti ini biasanya jika tegangan tikon dari VGL atau VGH dia itu drop otomatis yang menjadi beban itu biasanya yang menjadi sasaran itu adalah jalur di fleksibel ini teman-teman pasti dia terbakar dan disini dia tidak untuk satunya pun dia tidak ada ya tidak ada terbakar dan terbakar nah besar kemungkinan nah ini masih bisa diselamatkan dan setelah saya cek ya saya cek pada bagian fleksibel ini tadi dia agak panas ya di daerah ini dia panas entah karena nah akibat dari ininya ya pastinya akibat dari IC ini dia panas karena ada beban beban berat atau short di panel kaca sehingga dia menjadi panas seperti itu dan setelah saya urut saya coba menggunakan ilmu coba-coba saja saya mencoba memutus CLK1 CLK2 ya teman-teman ini jadi poinnya disini teman-teman sudah jadi dia poinnya disini untuk keterangannya ini CLK1 sampai CLK6 ya jadi tes poinnya disini jalurnya yang menuju ke ke gelas kaca artinya ke panel ya dia terpilih pisah menjadi ke dia mengarah ke ini teman-teman ya ke bagian cof sebelah mana nih sebelah kanan ya tadi lihat dari depan Hai medali sebuah resistor di sini ada resistor ya jadi dia disini teman-teman ini jadi saya coba dia putus dengan RR ini jadi dia posisi aslinya seperti ini teman-teman ya nah nah seperti ini lup gak jelas nah seperti ini nah seperti ini ini nama ada di sebelah kanan jika dilihat dari depan nah seperti ini ini saya coba sebentar saya bersihkan dulu ya Nah jika dibersihkan ya nah jadi dia seperti ini teman-teman bisa dilihat ini semuanya resistor atau bisa dikatakan views ya jadi l101 sampai R106 ini ini adalah bagian ru sebelah kanan jika dilihat dari depan ini saya coba putus ya dengan melepas semua resistornya disini dan ini cuma tiga yang tersisa karena tiganya sudah hilang tadi ya tidak apa-apalah karena kalau memang ini tidak berhasil kita bisa langsung saja menjumpernya dengan kabel karena ini jika diukur jadi dia itu 0.0 ohm ya 0 ohm saja oke jadi saya coba seperti itu saya memutus tanpa memotong dengan melepas air resistornya ini sekarang kita akan coba ya teman-teman kita coba sebentar sekarang kita coba nyalakan baiklah sudah menyala dan kita coba akan mengukur tadi tegang VGL yang drop nah sekarang sudah normal sekitar 5V ya 4,9 ini sekarang normal termasuk tegang-tegang yang lain itu sudah normal ya dan sekarang kita coba akan intip bismillah nah dia sudah bisa menyala normal ya oke jadi saya kira ini berhasil ya dengan cara kita melepas resistor yang tadi sudah kita perlihatkan jadi ini sudah berhasil kita dengan melepas resistor kita akan rapikan televisi ini jadi setelah televisi ini saya rapikan saya pasang kembali ke frame nya tadi saya lupa mungkin ya bahwa untuk TV untuk tipe ini dia tidak memiliki kupingan ya tidak memiliki kupingan seperti itu ah dan akan kita coba apa namanya kita pasang semua semua casing dan sebagainya dan kita akan coba televisi ini ini dan setelah televisi saya pasang kembali pada frame dan casingnya kita coba sekarang ini kondisinya ya lumayanlah ketimbang tadi meskipun pencahayaan backlight nya pun juga seperti itu ya karena memang katanya ini sudah pernah diganti backlight jadi saya tidak perlu membongkarnya kembali terlihat ada beberapa garis ya tipis tetapi saya kira ini bisa dimaklumi ketimbang televisi ini tidak bisa ditonton ya lumayanlah buat untuk hiburan-hiburan di rumah mungkin di kamar jadi mungkin itu saja untuk video kali ini pengerjaan televisi LG 32LB550 yang rusak dengan gambar bergetar dan bergaris sudah kita kerjakan dengan berhasil dan semoga ini mungkin akan bermanfaat sekali untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan referensi tentang penanganan kasus televisi LG dengan tipe yang sama dan kasus yang sama dan akhirnya saya akhiri video ini silahkan dukung channel ini dengan like dan subscribe tentunya saya akan selalu mengupdate video-video selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati